selamat menikmati 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 berasfal panas yang dapat digunakan sebagai lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone untuk memperkuat dari struktur lapisan sendiri jadi jika dibandingkan dengan material campuran asfal lainnya SMA memiliki beberapa keunggulan Nah, keunggulan dari SMA yaitu bersifat skid resistance atau tahan gelincir Sehingga pembalap nantinya tidak cepat tergelincir ketika balapan Dan tidak hanya itu, SMA juga tahan terhadap temperatur tinggi atau panas Serta tahan beban berat kendaraan Jadi dengan keunggulan tersebut, SMA itu cocok digunakan di racetrack atau lintasan balap Di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia Dan untuk bahan pembentuk lapisan SMA sendiri itu sudah didatangkan dari beberapa daerah Misalnya untuk agregat kasar didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah Kemudian agregat halus dan limestone filler itu didatangkan masing-masing dari Kabupaten Lombok Timur Dan dari Jawa Timur juga Selain itu juga terdapat dua bahan tambahan pembentuk lapisan SMA Yaitu additive cellulose fiber dan aspal shell PG82 Shell carrivel restrict Jadi nanti ada total ada lima bahan yang dicampur dan komposisi desain yang direncanakan Lalu dibentuklah sampel bricket Jadi proses pengaspalan mandalika memang rumit dan penuh perhitungan Nah itu semua dilakukan karena sirkuit mandalika merupakan sirkuit yang berkelas dunia Sehingga semua material yang digunakan merupakan material yang dipilih secara ketat Dengan mempertimbangkan standar-standar yang telah ditentukan dalam pembangunan sirkuit-sirkuit lainnya Yang sudah ada di beberapa negara Dan kemudian hal yang kedua yang ingin saya bagikan ya Seperti kita tahu kalau virus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan di Malaysia Bisa menjadi penyebab pergelaran balap MotoGP gagal digelar di sana Lalu apakah ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menggantikan Malaysia dan menggelar balapan MotoGP di sirkuit mandalika? Nah seperti yang kita ketahui bersama Sudah beberapa pekan kebelakang Malaysia mengalami peningkatan penyebaran COVID-19 Bahkan pemerintah Malaysia berencana untuk memperpanjang masa lockdown hingga 2 minggu ke depan Dan itu saja hal ini bisa berdampak pada ajang MotoGP Malaysia yang digelar Oktober mendatang Walaupun masih lama, situasi pandemi yang sulit diprediksi juga membuat peluang balapan di negeri jiran tersebut bisa kembali gagal seperti tahun lalu Ya dan kita ingat ya Indonesia pernah masuk dalam cadangan pada tahun ini Peluang Indonesia menggelar ajang balap bergensi MotoGP kembali bisa dibuka lebar Meski progres pembangunan sirkuit yang masih berjalan dan tentu tidak akan mudah untuk diselesaikan Sementara itu ajang balap motor World Superbike sudah masuk dalam kalender balap resmi Rencananya gelaran tersebut dimulai pada November mendatang di sirkuit mandalika Dan jadwalnya adalah pada 12-14 November mendatang Dan sirkuit mandalika yang berada di Lombok saat ini masih dalam proses pengerjaan Apabila tidak ada halangan, maka pada bulan Juli mendatang FAM dan Dornasport akan kembali ke mandalika Untuk melakukan homologasi sirkuit ini Dan prosesnya, sekitar akhir Juli 2021 nanti tim homologasi mereka akan datang bersamaan Jika benar Malaysia gagal menyelenggarakan balap MotoGP Peluang Indonesia untuk menggantikannya itu bisa dibilang cukup besar Namun begitu, pihak penyelenggara MotoGP Malaysia dan sirkuit Sepang Masih berharap balapan akan bisa dilangsungkan Dan di situs resmi MotoGP juga kita sudah tahu Kalau akhir Oktober itu jadwal untuk Malaysia Yang dilanjutkan ke Asia, di Jepang, di Australia, dan juga di Thailand Nah, kalau kita sama-sama melihat Dari sirkuit mandalika ini bisa saja sebagai upaya semacam untuk nation brandingnya Indonesia Karena kita mengenal beberapa negara tidak mengenal Indonesia Banyak masyarakat dunia yang belum mengenalnya Dan tidak tahu letaknya di mana Bahkan sering terabaikan Nah, untuk masalah nation brand bagi negara kita ini bisa dikatakan masih lemah nih Biasanya bentuk pertanyaan di mana sih Indonesia, di mana sih negaranya Padahal negara kita ini tersebar, apa namanya Negara kita ini sangat terlihat jelas di belahan bumi ya Kalau kita lihat di peta itu sangat membentang dari sisi barat sampai ke sisi timur Jadi, nation brand itu sebuah identitas nasional negara tertentu yang bisa ditampilkan kepada hal layak Untuk secara global untuk membangun citra negara Sedangkan untuk nation branding itu merupakan sebuah upaya untuk membentuk suatu negara Yang dipastikan mempunyai image yang unik Dan dapat terjangkau dalam kelompok sasaran yang padahal ini bisa dibilang secara dunia internasional Ya, bisa dibilang kalau nation branding adalah upaya pengenalan citra bangsa secara kompleks Untuk mendapatkan keuntungan di berbagai bidang dan menciptakan adanya sebuah keunggulan yang kompetitif Dalam proses nation branding, terdapat 6 cakupan yang penting yang harus dioptimalkan Di bidang pemerintahan, masyarakat, pariwisata, budaya, atau kultur, investasi, imigrasi, serta di bidang ekspor Ya, beberapa tahun yang lalu kita melihat ya Ada rapat terbatas Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan Kalau kekuatan brand negara Indonesia di bidang perdagangan dan investasi Pada angka 6,4% dan di bidang pariwisata juga angkanya 5,2% Dari dua bidang tersebut saja negara Indonesia masih kalah di bawah negara Thailand Yang pada bidang pariwisatanya sekitar 9,4% Dan rata-rata negara tetangga dalam bidang ekonomi dan investasi pada angka 7,7% Nah sekarang pada masa pandemi COVID-19 Dampak kerugian banyak sekali terjadi berbagai sektor tidak terkecuali dalam bidang pariwisata Dan terhambatnya sektor pariwisata ini berdampak pada banyaknya tempat wisata yang ditutup Dan semua pekerjaan yang terikat di dalamnya juga ikut terbangkalai Jadi salah satu daya tarik yang diharapkan dapat memilikan pariwisata Indonesia Itu dirasa kembali setelah pandemi yang sudah lama ini adalah dengan hadirnya sirkuit Mandalika Pembangunan sirkuit Mandalika untuk perhelatan MotoGP yang dimana adalah gelaran yang bergensi Dibentuk dengan sangat memperhatikan segala bentuk urusan teknis Mengingat sirkuit Mandalika ini akan menjadi satu-satunya street circuit dengan kluster di dunia Ya kita tahu di sirkuit Mandalika bisa menampung ratusan ribu penonton nantinya Dengan adanya hal tersebut tentunya akan meningkatkan aktivitas ekonomi Dan dalam kawasan wisata ini akan banyak sekali dilakukannya persiapan untuk menunjang perhelatan ini Dan untuk memanfaatkan sirkuit Mandalika ini agar menjadi tonggak baru Dan pariwisata Indonesia sekaligus sebagai nation branding pemerintah Dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya Jadi sirkuit Mandalika yang berada dalam daerah Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini memang harus disupport terus Banyak tempat yang sangat indah seperti pantai yang bisa dimanfaatkan wisatawan asing Misalnya untuk berselancar dan snorkeling Tidak hanya itu, pantai yang sudah terkenal keindahannya ada juga kawasan yang menampilkan dan mempertahankan adat suku Sasak Yakni beberapa desa Sasak yang tidak jauh dari KAEK Mandalika Dan dalam pergelaran ini nanti kita harus bisa menunjukkan image yang baik Sehingga membentuk kepercayaan yang kuat terhadap negara Indonesia Dengan mendapatkan kepercayaan tersebut Negara Indonesia dalam mata dunia akan semakin baik Dan wisatawan asing tidak perlu khawatir atau ragu untuk datang kembali Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya cerita dan saya bagikan dulu di dalam video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang saya bagikan Mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi Selamat beraktifitas dan jaga terus protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh